Bung-bung berdua ingin cepat terkenal dalam sebagai atlet, jadilah atlet sepak bola. Kenapa ya, Bang? Ingat, tapi ntar dulu, kalau begini kesannya saya kayak anak-anak. Kalau begini kan lebih sportif. Baru belakang dong, biar gak nyusahin. Kenapa ya, Bang? Pelek jadi Menteri Olahraga karena sepak bola. Pelatih. Oke, selamat malam saudara-saudara dari studio dan pemirsa di rumah. Acara Festival Humor Alam Aksiswa ini, kita akan segera mulai. Perlu diketahui, dewan juri terdiri dari Bapak Efik Mulyadi, Ibu Titipuspa, Bapak Putu Wijaya, Bapak Ateng, dan Dr. Lola Kamal. Ya, pokoknya, acara ini pasti jujur. Dewan juri kagak bisa disuap, kagak bisa disogok. Udah disumpah. Orang yang disumpah, satu kali pasti jujur. Kalau dua kali kagak jujur. Kagak jujur. Pertama disumpah, kedua disumpahin. Mampus lu, mampus. Nah, kagak jujur. Jadi, makanya ya, saya percaya. Orang-orang yang punya dedikasi di belakang saya, di samping saya ini, Bapak-Bapak yang udah kenalkan semuanya. Orang yang jujur. Yang jujur pasti dihormati loh orang. Oke. Saudara-saudara, Dewan juri yang saya hormati, akan saya panggil pesertan nomor satu. Perorangan nama grupnya. Nama pesertanya, Auna Sukoh. Dari Undip, Semarang. Bismillahirrohmanirrohim. Mudah-mudahan lucu. Terima kasih atas tepuk tangannya. Yang tidak tepuk tangan, saya doakan mudah-mudahan tidak diterima di sisinya. Saya akan panggil peserta dengan nomor undian dua. Nama grup, Kelakar. Terdiri dari Asep S, Jimmy Silitonga, Dadang Y. Panegara, dan Ali Akipin. Dari Ikip, Jakarta. Demokrasi di kampuetan Bayangnya jotos-jotosan Galangnya jot-jotosan Eh sayang, aduh sayang, Eh sayang, aduh sayang, Rakyatnya kelo jot-jotosan Ada yang jadi kambing hitam Curi lanjut jot-jotosan Peserta dengan nomor undian tiga Perorangan Namanya Agus Nur Amal Dari IKJ S, 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 S pasien dengan nomor undian 4 dewan juri perorangan nama Fauzi dari Usni Jakarta karir saya di dunia sinetron saya waktu itu membintangi sinetron anak seribu pulau mewakili Pulau gadung nomor undian tiga Gandes nama grupnya terdiri dari Husnul Khotimah Putri Galuwe Nelly Yarmie Hestipe dari Ikib Jakarta wanita adalah tiang negara bukan begitu maka dirikan latihan undian 6 nama grup garis nama garis terdiri dari Arismundandar Farizal Indra Giswara Darmayana dari Stima Kosgoro opa gue di Belanda papa di Amerika ibu-ibu Oma sekarang jadi atasnya di Beijing ibu-ibu gue sekarang di London lagi ngurus kuda kalau di Bojong kemudian 7 nama grup Bunga peserta dan terdiri dari Tia Destiana ilmi Nurul Huda Pratiwi dari Iisip Jakarta sekarang mama mau nikahin aja deh kamu jodohin aja mama mau nikahin gua nggak mau mama mau nikahin kamu pokoknya Kak nggak mau pokoknya kalau mama masa-masa aku mau ngadu kayak orang-orang ngadunya ke Komnas HAM mau ngadu ke Komnas HAM mama nggak takut kalau perlu ngadu ke kotak pos 5.500 sana undian 8 nama grup Kastalani terdiri dari Nur Hasan Nasrullah Taufik Effendi dari Universitas Muhammadiyah Jakarta undian 9 nama grup Cagur terdiri dari Sunarji Deni Wahyudi Sabto Budipe dari Ikip Jakarta Dari atlet apaan nih Jo? Tinju? Eh kenapa? Eh maaf Jo ya jangan tersinggung ya saya cuma jaga-jaga kuping lu ada nggak? ada 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 Inilah peserta terakhir nama grup Wario terdiri dari M Ali Imam Suji Gincho Sugiman dari Akademi Teknologi Grafika Jakarta eh lu jangan macem-macem maaf gua loh ngomong kenapa? ini gua ternyata gua pelintir gitu lehernya panjang Luwisa setelah kita saksikan tadi coba belikan dari finalis dan sekarang kita saksikan salah satu juaranya yaksikannya selamat si saksikan ya yang saya hormati akan saya panggil berserta dengan nomor undian 9 nama grup Cagur terdiri dari Sunarji Deni Wahyudi Sabto Budipe dari Ikip Jakarta Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh beli karton di Arsenal menonton ketemu lagi di final Alhamdulillah saya sekarang kepilih jadi pemain nasional sepak bola si Gim sekarang saya dipanggil buat seleksi untuk si Gim kalau bicara sepak bola kita harus kembali kepada sejarahnya Pele jadi pemain sepak bola entar lu repot boleh taruh sini enggak? Pele jadi pemain sepak bola terkenal mulanya main sepak bola di pinggir pantai Maradona jadi pemain dunia karena main sepak bola di pesisir pantai Argentina tapi saya heran disini mengapa pantai Ancol belum melahirkan pesepak bola terkenal padahal siang malam saya lihat banyak orang main bola kalau selama ini kan masyarakat setiap mendengar kata sepak bola selalu menjibir hal-hal yang buruk selalu dimasukkan kepada sepak bola saya sebagai insan sepak bola sangat terhina dengan hal itu maka saya membuktikan kepada masyarakat bahwa atlet sepak bola yang paling tertib tertib dan disiplin buktinya atlet-atlet lain belum pada dateng saya udah pada tenggelam seru tapi jangan lupa subuh ah ah lari pagi mas lagu apaan itu mas? imno lari pagi indah juga imno nya abang ikut platnas juga iya dong eh bolehkah aku menanyakan sesuatu pada bung? silahkan bang apa bang? bung dari atlet apaan nih bu bicara-bicara saya atlet lari bang lari? lari ini dia olahraga yang atletnya latihannya bareng anjing lari mulu eh bung kenapa sih sampai terjun ke atlet lari begitu sejarahnya dong? biasa penyaluran bakat iya bakat cing dari SMA saya udah seneng lari iya oh SMA udah masuk klub lari? lari waktu tawuran saya lari paling kenceng terus kemarin pas saya kuliah saya juga masih suka lari mahasiswa mana nih? udah kuliah masih tawuran juga lari ngejar-ngejar bis reguler oh iya yang hampir hilang itu kan? iya ntar kalau saya kaya saya akan setia terus sama lari wah hebat berarti bung cinta bis reguler lari kalau kredit saya macet wah itu namanya lari dari tong jawa bung bang abang cabang olahraga apa? biasa olahraga yang paling memasyarakat paling merakyat sepak bola wah sepak bola eh bung apa? seperti kata pepatah tak kenal maka tak sayang kalau buat kenal saya mau tapi sayang saya gak janji iya sombong banget dah Deni si lari pagi wah sebuah nama indah Narji si raja bola iya eh bung ini ngobrol-ngobrol kita bahagia juga ya udah nyampe di Jakarta ya iya seneng banget tadi naik transportasi apa bung dari daerah di Jakarta ini? saya naik kapal terbang naik kapal terbang? iya gak takut jatoh? enggak sekarang kan jatoh lagi ngetrend enggak pesawat saya kan gak latah gak suka ketikutan iya 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 siapa nih siapa nih? one teacher one science don't disturb siya artinya apa? sama-sama atlet wah singkat aja panjangan ngomong aja I am a atlet gak apa-apa ayam jadi atlet ada ayam disabung eh mas mas apa-apa nih manggilnya? eh joe aja joe 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 begini joe dari atlet apaan nih joe? tinju eh kenapa? eh maaf joe ya jangan tersinggung ya saya cuma jaga-jaga kuping lu ada gak? ada ada aduh ada aduh ada bong-bong ngomong ngomong kenapa emang? gimana kalau gua ngomong jujur? yang jujurnya cabang olahraga apa sih? ntar dulu tak tau ini dia cabang olahraga khusus ibu rumah tangga kenapa emang? bolanya sama kayak gebugan kasur eh enak 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 kalau lu lagi tanding kalau ada cue catup ngerti gimana? eh gua sih cuek aja gua sih gak bisa melihat bukan lari tidak menikmati keindahan Tuhan kalau gua pura-pura nyerpan gua inti begini tuh kan di atas enak oh iya ada ada orang mandi kagak lah itu dia udah pake anduk wuuh gua awam gua yang punya bola gua yang niat eh bu ada kelamaan kenapa sih? kok seneng olahraga takraw iya dengan melestarikan takraw berarti tuh saya ikut melestarikan kebudayaan tradisional Indonesia kebudayaan yang mana men? kebudayaan apa? ingat teman-teman yang dulu seneng apa ngapain? nyirih iya nganyam nah cocok banget dengan menganyamkan keterampilan mereka tersalurkan iya juga kan bola takraw tuh tidak terlalu sulit bikinnya kagak ada bola takraw yang ditiup ya siapa yang mau ditiup eh bung saya kasih tau aja ya kita tuh sedang kekurangan dana dalam olahraga tapi mengapa bung memilih takraw sedangkan takraw adalah olahraga yang paling banyak menghabiskan dana kenapa emang? bayangin aja kalau nyemes kan gini ini thread thread coba empat kali thread berapa celana yang habis dalam satu pertandingan iya denger-tenger bung ya sekarang tuh udah dirancang celana takraw ada di selip eh olahraga bung itu boros olahraga sedong lari modalnya cuma tiga apaan? dengkul senda teplek yang meniat ya tapi saya kasih tau aja ya kalau bung-bung berdua ingin cepat terkenal dalam sebagai atlet jadilah atlet sepak bola kenapa emang? inget tapi ntar dulu inget